Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas evaluasi arus mudik dan balik 2024 bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka Jakarta. Joko Widodo memberikan apresiasi terkait penanganan arus mudik dan balik, namun juga memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki sejumlah hal. Presiden Joko Widodo mengapresiasi penanganan arus mudik dan balik tahun 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi arus mudik dan balik di Istana Merdeka Jakarta, Senin 6 Mei. Menhub menyampaikan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS dan Kemenkominfo, dari 242 juta masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, menunjukkan tingkat kepuasan pada angka 89 persen terkait penanganan mudik dan 91 persen untuk program mudik gratis. Presiden juga menyetujui usulan agar KAI menambah jumlah kereta sebagai moda favorit masyarakat untuk mudik. Dari usur keselamatan, kita mendapatkan hasil yang baik ya. Terjadi penurunan tentang kasus itu menurun 8 persen, meninggal dunia turun 12 persen, ruka ringan minus 10 persen, memang ruka berat naik 33 persen. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi, mengatakan Presiden juga memberikan catatan untuk perbaikan penanganan arus mudik dan balik berikutnya. Di antaranya adalah penambahan res area dan meningkatkan fasilitas pada masing-masing res area hingga revitalisasi pelabuhan Jangkar-Situ Bondo untuk meringankan beban pelabuhan Ketapang dan juga Gilimanuk. Sehingga tidak perlu menyeberang beberapa kali karena kalau mereka lewat Ketapang-Gilimanuk, nanti kalau mau ke NTB, mau ke Lombok harus nyeberang lagi, kalau mau ke Sumbawa akan harus nyeberang lagi. Dan ini akan memakan waktu yang banyak sekaligus juga biaya yang tinggi karena itu nanti dengan adanya parivitalisasi pelabuhan Jangkar-Situ Bondo itu akan meringankan beban pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Lebih lanjut, Muhajir mengatakan Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti imbawan seperti mudik lebih awal hingga menggunakan kendaraan yang layak jalan. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.